Sejumlah sekolah di Kabupaten Cianjur masih melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak 3 hari kemarin. Pihak sekolah banyak yang tidak mengetahui wilayah Cianjur naik ke level 4 karena pada saat di level 3, Pemkap Cianjur mengizinkan sekolah untuk PTM. Sudah sejak Senin kemarin pembelajaran tatap muka atau PTM di sejumlah sekolah di Kabupaten Cianjur berjalan. Setelah Bupati Cianjur Herman Suherman mengeluarkan surat edaran diperbolehkannya PTM di setiap sekolah dengan prokes yang ketat karena Kabupaten Cianjur berada di level 3. Namun baru 3 hari dilaksanakannya PTM di sejumlah sekolah, Pemkap Cianjur mengumumkan kembali ke setiap sekolah untuk menghentikan sementara PTM karena hasil laporan dari Pemerintah Pusat Kabupaten Cianjur naik ke level 4 dari level 3. Hal tersebut membuat kecewa orang tua dan juga pihak sekolah, seperti di SDN Sindang Barang 2 di Kecamatan Sindang Barang. Awalnya para orang tua siswa antusias anak-anak mereka bisa kembali belajar di sekolah dan para siswa juga begitu antusias saat mulai pembelajaran tetap muka di kelas. Karena selama belajar daring, banyak siswa kelas 1 yang tidak bisa membaca. Orang tua siswa berharap agar PTM tetap dilaksanakan karena pihak sekolah dan orang tua siswa sudah membuat persetujuan bersama. Sementara itu pihak sekolah SDN Sindang Barang 2 terpaksa menghentikan PTM hari ini setelah para siswa menyelesaikan pembelajaran selama 2 jam. Kalau menurut saya, kan disini saya hanya terbatas PLT Kepala Sekolah di Sindang Barang 2. Kalau secara pribadi saya sebagai pimpinan di sekolah ini ya setuju-setuju saja bagaimana keputusan pemerintah. Namun serayaknya pemerintah itu lebih bijak karena masyarakat sudah terlalu antusias dan menyambut keputusan awal itu sudah dengan berbangga hati karena anak-anak pendidik mereka sudah bisa belajar tetap muka di sekolah. PTM di sekolah tersebut akan dilaksanakan kembali menunggu keputusan dari Bupati Cianjur. Heris Diawan, Bandung TV